Tentara Zionis dilaporkan berkhianat dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pengkhianatan itu terjadi saat tentara Israel mencual senjata ilegal ke penyusup Arab saat mereka ditugaskan berperang melawan Hamas. Dikutip dari Israel National News, tentara Israel yang berkhianat itu berasal dari Brigade Nahal. Dua tentara dari Brigade Nahal berusaha menjual senjata ke penyusup ilegal Arab Palestina. Ada pun senjata yang berusaha dijual merupakan senapan serbumi Krotafor. Tentara Israel pun diam-diam mencuri senjata dari sesama prajurit di Uni Brigade Nahal lalu dijual kepada orang Arab. Beruntungnya, dua tentara Israel itu berhasil ditangkap oleh polisi militer. Lantas, kedua tentara itu ditahan dengan kasus pengambilan senjata secara ilegal dan melakukan transaksi senjata. Sementara penyusup ilegal Arab Palestina itu ditangkap oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Jurubicara IDF mengatakan penyelidikan dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai cara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!